Sahabat Home Plans, kita bisa mengeksplorasi material semen, kayu, metal, bata, dan sebagainya dalam rancangan yang industrialis. Desain rumah gaya industrialis, disini banyak memakai material exposed dan punya 4 kamar. Desain yang masuk akal, tepat guna dan tidak berlebihan. Bersama Propo Indarto yang sudah menuliskan banyak buku tentang arsitektur dan rumah tinggal. Sahabat A-Studio, apa kabar? Semoga hari ini kita mulai dengan semangat yang tinggi ya. Kali ini kita akan membahas desain rumah di atas lahan 8x12 meter persegi, dengan 4 buah kamar, ditambah gudang dan ruang mesin cuci. Pada bagian depan ini bisa kita lihat sebuah carport dan area teras, lengkap dengan taman depan. Kemudian ada ruang tamu dan ruang nonton televisi di sebelahnya. Di bagian tengah ada ruang keluarga yang cukup besar. Pada bagian depan ada satu kamar tidur yang dekat dengan kamar mandi. Dan di belakangnya ada area dapur. Kemudian sebuah taman dalam yang dilengkapi dengan kolam ikan. Serta ruang makan yang juga berfungsi sebagai area library. Kita lanjutkan ke lantai 2. Bagian depan ini ada area balkon di masing-masing kamar tidur. Kamar tidur utama ada wardrobe yang masuk ke dalam dinding, serta kamar mandi pribadi. Kemudian di belakang kamar anak ada kamar mandi, serta kamar tidur bagian belakang. Pada bagian tengah terdapat area duduk yang dilanjutkan dengan area cuci dan jemuran, serta sebuah gudang dan ruang mesin cuci. Seperti apa bagian depannya? Ayo kita lihat ketiga dimensi bagian depan bangunan. Bentuk bangunan mengeksplorasi gaya skandinavia industrialis yang mengeksplorasi bentukan segitiga dan trapezium. Di bagian depan ini kita bisa lihat area carport yang bisa menampung satu mobil dan dua buah motor. Kemudian taman depan yang bisa ditanami dengan tanaman hias. Terdapat juga kisi-kisi untuk menyembunyikan AC. Bila kita berjalan di depan rumah, maka pemandangannya seperti ini. Atap carport sendiri diteruskan berupa garis-garis yang menjadikan aksen cukup menarik. Kita masuk ke area carport. Kemudian ke area teras yang dikelilingi oleh taman. Sedangkan bagarnya dibuat dari material besi holo dan kawat ram atau material perforated metal. Pada bagian fasad rumah, ini masih didominasi oleh warna putih baik pada dinding maupun kusen-kusennya. Tapi ketika kita masuk dalam ruang tamu, langsung disambut oleh dinding bata ekspos pada kedua sisinya. Tentunya bila Anda punya pilihan lain untuk material dinding juga bisa diaplikasikan. Misalnya memakai wallpaper atau cat biasa. Area ruang tamu ini kesannya cukup terang karena banyak bukaan dan pintu jendela. Kemudian kita masuk ke area ruang keluarga yang terkesan luas karena disini dibiarkan kosong, tapi juga bisa menggunakan furniture berupa sofa bila diinginkan. Disini kita bisa lihat ada taman belakang, kamar-kamar, ruang tamu maupun area tangga. Sekarang kita lihat area menonton televisi atau area entertainment pada bagian samping. Ruangan ini cukup sederhana tapi bisa mewadahi dengan baik aktivitas menonton televisi. Pada sudut ini, terletak area baca dengan satu kursi yang cozy. Kita lanjutkan dengan melihat ke kamar mandi dengan keramik motif batu alam. Dan ini adalah kamar tidur anak yang di bagian depan. Disini kesan material eksposnya berupa semen ekspos. Kita lanjutkan pada bagian dapur, dimana disini banyak didominasi warna kayu yang cenderung lembut, dengan countertop berwarna putih, serta keramik dinding yang juga berwarna putih. Bagian yang cukup menarik adalah adanya taman dalam, yang difungsikan sebagai area kolam ikan dengan satu pohon kecil yang bisa ditanam. Kemudian area ruang makan yang terasa sangat cozy, dengan lampu-lampu yang menyerupai ruang di cafe. Dan sekarang kita menuju ke area tangga, dimana disini ditutup dengan material parket kayu. Pada lantai 2, kita juga masih bisa menemukan material batak ekspos yang cukup banyak diterapkan. Termasuk pada area duduk atas ini yang juga bisa dipakai sebagai area library dan penyimpanan. Kemudian kita masuk ke kamar tidur utama, dengan wardrobe yang tertanam pada dinding. Di sini penataannya cukup simple dengan nuansa industrialis yang terkesan lembut. Kita bisa meletakkan satu televisi di bagian depan tempat tidur. Kemudian kamar mandi dalam. Sekarang kita lihat kamar tidur anak yang di bagian depan lantai 2. Di sini ada akses menuju ke balkon depan yang khusus. Di belakang kamar anak terdapat area wastafel. Sebelum kita melangkah masuk ke kamar mandi dengan kelengkapan berupa sebuah kloset dan sebuah shower. Kemudian terakhir adalah kamar tidur anak yang di belakang. Di sini digambarkan dengan bed yang cukup besar, seandainya dibutuhkan sebagai kamar tidur tambahan untuk namu. Dari ruang duduk atas ini kita juga bisa mengakses ke belakang, yaitu area cuci jemur, yang dilengkapi dengan sebuah gudang dan juga ruang mesin cuci. Ada pun tandon air bisa diletakkan di atas ruang mesin cuci ya. Dan seperti inilah bentuk keseluruhan dari atap dan bangunan rumahnya. Dan sekarang waktunya kita untuk melihat dana rumah secara lengkap ya. Ini adalah dana rumah secara lengkap. Dan ini dana lantai 1. Dan ini dana lantai 2. Bila membutuhkan, Anda bisa memesan gambar kerja lengkap desain ini untuk referensi saat membangun. Gambar kerja lengkap bisa memudahkan dan bikin bangun rumah jadi nggak ribet. Hubungi WhatsApp kami sekarang juga. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!